Hai, nama aku Mari, tapi biasanya dipanggil yuk Mari Hari ini aku bakalan ketemu dua orang sahabat aku untuk sharing pengalaman menarik mereka Yuk ikutin terus Oke teman-teman, jadi hari ini aku ingin sharing tentang pengalaman menarik dari dua orang sahabat aku yang punya hobi traveling Hai, nama saya Siva dan saya punya teman satu lagi Hai, nama saya Karissa Jadi kami berdua punya hobi yang sama yaitu traveling Namun kita dalam acara mengaplikasikannya tuh berbeda banget Nah kalau saya, ketika orang yang spontan, kalau diajak teman langsung aja aja, tidak mau pikirkan apapun, kapan lagi pergi bareng teman-teman Kalau kamu, nah kalau saya tipenya agak penyitungan Jadi mulai dari kuliah, saya udah rajin nabung, terus duitnya nggak diborosin buat beli ini itu Terima kasih Kak, nih gue baru lihat ada promo tiket pesawat sama turan travel Kita jalan-jalan yuk Aku kayaknya enggak dulu deh Siva Kenapa? Aku soalnya mau nabung Nabung untuk apa? Aku mau beli rumah Hah? Setelah mulai nabung dikit-dikit, akhirnya uangnya mulai cukup nih buat DP rumah Oke Bu Karissa, paket kredit sudah selesai Selamat ya atas rumah barunya Ini saya berikan bekasnya Wah, terima kasih banyak, pak, atas bantuannya Iya, sama-sama Saya udah kerja 10 tahun, tapi saya belum punya simpenan atau investasi Uang saya habis gitu aja untuk jalan-jalan Kalau aku sekarang udah punya rumah, punya deposito Terus masih bisa nyalurin hobi jalan-jalan aku Oh, mantap Oh iya, Kak Rumulai sekarang ingetin aku ya Untuk rajin-rajin nabung Jangan uang aku habis untuk jalan-jalan aja Oke Sip, nanti aku ingetin Wah, berarti cerita pengalaman kalian tuh seru banget ya Nah, berarti nih buat temen-temen yang juga punya hobi jalan-jalan Bisa ikutin cara dari Karissa Dia punya hobi travel, tapi dia juga gak lupa untuk selalu menabung Yuk, mari kita bijak dalam mengelola finansial kehidupan Untuk kehidupan kita yang lebih baik Oh iya, jangan lupa nanti ikutin FinExpo di Kota Kasablanca Oktober 2019 Disitu kita bakal banyak nemuin produk keuangan Contohnya kayak asuransi, produk bank, pasar modal, dan lainnya Terima kasih